Jisakwaru bata juseyo, keregu jisakwaru bata juseyo Halo teman-teman, kembali lagi bersama Yusong Sam disini Di video kali ini, Sam mau membahas satu kata bahasa Korea yang mungkin kamu salah mengerti Dan kata untuk hari ini adalah SAKWA 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 Kata ini mempunyai dua kegunaan teman-teman Jadi beda pelafangan, beda juga fungsinya teman-teman Dan ketika ditulis dalam bentuk hangel Kamu mungkin hanya mengira bahwa itu selalu berarti sebuah apa? Ya memang sih, SAKWA itu berarti sebuah apa? SAKWA SAKWA itu mungkin kata ke-100 yang orang-orang baru belajar ketika belajar bahasa Korea Ya karena dulu juga Sam tahu SAKWA itu pas Sam baru pertama kali belajar bahanggel Hehehehe Jadi SAKWA SAKWA Jadi SAKWA adalah permintaan maaf artinya teman-teman Tolong terima permintaan maaf saya Jadi kalau kalian perhatikan SAKWA yang artinya permintaan maaf ini SAKWA intonasinya turun dan KWA itu intonasinya naik Jadi SAKWA SAKWA lebih panjang disini teman-teman Dengarkan perbedaannya ya teman-teman CESAKWA REL PADA CUSEYO CESAKWA REL PADA CUSEYO Lalu CESAKWA REL PADA CUSEYO CESAKWA REL PADA CUSEYO CESAKWA REL PADA CUSEYO Dan keduanya secara teknis benar guys Dan kamu bisa katakan keduanya dalam percakapan sehari-hari Jadi itu bisa double juga teman-teman Misalkan disini kamu mau kasih ke seseorang siapa gitu Misalkan sebuah apel Dan mau bilang ke seseorang tersebut Tolong terima permintaan maaf saya Bisa teman-teman Jadinya akan seperti ini CESAKWA REL PADA CUSEYO KERIGU CESAKWA REL PADA CUSEYO Tolong terima apel saya Dan tolong terima permintaan maaf saya juga Seperti itu teman-teman Jadi pokoknya SAKWA SAKWA artinya permintaan maaf Lalu SAKWA SAKWA artinya sebuah apel Nah jika kamu hanya tahu Tentang arti dari SAKWA itu apel Sekarang kamu juga sudah tahu Bahwa SAKWA juga berarti permintaan maaf Hanya saja pelafangan intonasinya yang beda guys Itu saja pelajaran untuk hari ini Dan kita ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih 안녕